selamat menikmati untuk bisa mencoba menelisik kemudian membahas mengenai permasalahan yang ada saat ini kritik dari masyarakat tentunya saat ini tidak bisa lagi dikeluarkan secara leluasa contohnya saja banyak mural yang ternyata harus ditelusuri kemudian dihapus oleh pihak berwajib pemirsa coba kita lihat sebentar bagaimana perkembangan mural yang terjadi di beberapa kota besar yang ada di Indonesia sejumlah mural ini bernada kritik terhadap pemerintah pemirsa dihapus oleh aparat mulai dari bulan Agustus kemarin dan fenomena ini bersamaan bermunculan merebak di kawasan yang ada di Indonesia sebut saja Tangerang lalu menjalan ke beberapa daerah yang lainnya sebut saja Bangil, Yogyakarta, Karawang dan juga menghampiri kota Bandung dan reaksi cepat sudah dilaksanakan oleh pihak terkait untuk langsung menghapus mural-mural yang ada di beberapa kota tersebut yang memang nadanya adalah nada mengkritik pemerintah apa sebenarnya yang terjadi di masa yang saat ini kalau kita lihat bahwa demokrasi bisa disampaikan dengan leluasa, aspirasi masyarakat juga bisa disampaikan dengan baik dan benar apakah salah menyampaikan kritik, saran, aspirasi kemudian kegudahan hati masyarakat lewat mural nah kita akan coba berdiskusi bersama narasumber saya yang sudah bergabung saat ini diantaranya kita akan menyapa terlebih dahulu ada anggota DPRD Jawa Barat, fraksi PKS ada Bapak Haru Suwandaru SSIMSI, Assalamualaikum, Selamat Malam Pak Haru Waalaikumsalam terima kasih sudah berkali-kali bersama kami untuk membahas situasi saat ini Pak Haru ya T, sama-sama terima kasih banyak baik dan yang kedua saya akan menyapa juga dan beliau ini juga tidak asing dengan kita pemirsa di rumah ada pengamat kebijakan publik, ada Bapak Franz Adi, Prasetyo, Selamat Malam Sampurasun Pak Franz ya Selamat Malam kalau apa kabar? baik Pak Franz, pasti Pak Franz menggebu-gebu nih untuk bisa membahas hal ini karena memang situasinya saat ini apa yang terjadi kita masih belum bisa menerka apa yang diinginkan pemerintah dan tentunya kalau kita bisa menerka yang diinginkan masyarakat adalah kenyamanan, kesehatan, kesejahteraan dan banyak hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini apalagi di masa pandemi nah selain mereka berdua, saya juga mengundang pengelola GSPI dosen UPI juga ada Bapak Anton Susanto Assalamualaikum Pak Anton, Selamat Malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam semuanya sehat Pak Anton Alhamdulillah Pak Anton kita membicarakan mengenai dilema moral mengkritik pemerintah tapi sebelum kita membahasnya saya akan berbincang terlebih dahulu kepada Pak Haru Suwandaru selaku wakil rakyat Pak Haru sebenarnya gejolak apa yang ada di masyarakat saat ini sehingga untuk bisa menyampaikan rasa kekesalannya rasa kekecewaannya mereka harus mengkritik pemerintah lewat media moral dan ada reaksi cepat juga dari pemerintah untuk tidak membuat hal ini menjadi lebih besar lagi Pak Haru ya saya kira kan kita sedang susah semua ya sekarang sedang ada di tengah-tengah pandemik gitu ya kemudian juga PPKM yang berjilid-jilid gitu ya yang belum tahu selesainya kapan kata Pak siapa Pak LBP ya ya selama ada COVID akan terus ada PPKM jadi kita belum tahu PKMnya selesai sampai kapan atau COVIDnya selesai sampai kapan yang jelas mungkin masyarakat merasakan bahwa pemerintah ya sejak pusat, provinsi ataupun kota belum melaksanakan tugasnya yang memaksanakan harapan-harapan masyarakat agar negara itu hadir ya di tengah-tengah kesulitan mereka misalnya dengan melaksanakan undang-undang karantina gitu ya dimana ketika ada pemberlakuan karantina atau apapun namanya ya mau PSBB, mau PPKM gitu harusnya kan pemerintah itu menjamin ya kehidupan masyarakat gitu yang tidak dilakukan kan ini jadi hanya mengumumkan berlakunya PPKM selanjutnya ya terserah anda lah gitu ya mau bagaimana gitu kan saya kira yang berawalnya dari situ tapi kalau misalnya pemerintah tampak dihadapan rakyat itu melaksanakan tugas dan kewajibannya saya kira masyarakat akan patuh ya kemudian juga ya tidak terjadi gitu harus gambar-gambaran gitu ya di dinding gitu ya mungkin akan ya tidak ada kritik begitu ya tapi selama masih ada ketidakpuasan ya sehingga akan ada kritik masalahnya mungkin kritik itu bisa disampaikan melalui audiensi misalnya ke DPR RI ke DPR RI, ke DPR RI, ke Provinsi, ke DPR RI, 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 ke Kota atau juga mungkin masyarakat, bahasa hopeless juga gitu ya ketika rasanya sudah sama suaranya gitu pemerintah, apalagi DPR RI, DPD RI sudah pada muji presiden, gitu ya, ya udah selesai, gitu ya, rakyat dia bingung yaudah gampang aja lah kalau saya melihatnya begitu ya, jadi sederhana aja sebetulnya dan kemungkinan saya pemerintah jangan terlalu reaktif lah santai aja, namanya juga moral namanya juga kritik, gitu ya ya kalau mau bersih-bersih sih bagus juga, silahkan aja tapi moral yang berada kritik saja yang dihapus, Pak Harun nah itu maksud saya jadikan kalau hanya menghapus moral kritik itu kan jadinya kesannya pemerintah gak mau dikritik tapi kalau udah gak mau dikritik tapi pengen perpanjangan, itu kan agak aneh, gitu ya kalau saya udah capek, udah aja lah, cukup lah dua periode, gak usah bikin wacana tiga periode, atau tiga tahun udah capek, udah gantian aja, gitu kan kalau saran saya begitu, tapi kalau misalnya ya pengen terus, gitu ya ya saya kira harus kuat ya salah satu mekanisme demokrasi itu kan siapapun yang dihapus publik itu pasti akan dikritik kalau tiga periode berarti bukan hanya moral saja yang harus dihadapi ya Pak Harun ya panjang lah, nanti hadapin papran juga lah hadapin papran juga kali gitu ya nah pada saat di Bandung sendiri di beberapa flyover kita temukan moral yang bernadai kritik Pak Harun, apa yang menjadi tanggapan dari teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Barat ya kalau di DPRD kan kita selalu terbuka ya silahkan kepada masyarakat Jawa Barat yang memang mau dateng gitu ya ke kantor dewan sepanjang dengan protokol kesehatan artinya gak berkerupun kita diskusi silahkan gitu ya kalau sulit juga bisa melalui WA bisa gitu ya atau kita zoom seperti ini juga bisa gitu ya jadi saya pernah merima aspirasi bentuknya zoom gitu ya bisa juga gitu ya WA juga bisa kirim surat juga bisa gitu ya kita tindak lanjuti gitu ya sesuai kewenangan kita kalau itu penyakut teman-teman pusat kita sampaikan melalui surat dari DPRD Provinsi Jawa Barat atau kita sampaikan ke anggota DPRD yang Dapil Jawa Barat gitu ya dari praksi masing-masing ya itu sudah kita coba juga jadi saya kira sebenarnya saluran itu masih terbuka cuma mungkin masyarakat merasa ya itu belum memadai, belum memuaskan gitu ya karena ya apalagi kalau udah gak ada oposisi ya wah itu gawat gitu ya hanya kita bertahan lah ya bertahan di oposisi walaupun disebut pelangga plongo oposisinya ya gak apa-apa lah gitu ya masih bagus ada oposisi dibandingkan ya gak ada oposisi kita semuanya sudah satu suara mungkin nanti semuanya muji pemerintah ya sebetulnya pemerintah itu gak butuh ujian ya yang dibutuhkan adalah justru masukkan ya justru kritik gitu kalau pujian mah ya udah wah udah siap udah bagian muji pemerintah mah ya pemerintah mah bagian memuji memuji rakyatnya memuji masyarakat itu bagian pemerintah kalau pemerintah bagian dikritik gitu saya kira memang itu takdirnya ya kutukannya begitu jadi kalau mau jadi pemerintah ya harus siap dikritik kalau gak mau jadi gak mau dikritik ya jangan jadi pemerintah jadi DPRD aja sama saya disini bagian kritik saya gitu ya kan itu teh pembagian tugasnya gitu pemerintah dikritik dewan mengkritik kenapa dewan mengkritik ya karena kan konstituen ngomong gitu pak kok gak ada pahansos dari provinsi saya omongin lagi kan ke Pak Gubernur Pak Gubernur kenapa kok gak dikontosikan pahansos ya kita gak punya uang ya sepertinya lagi kenapa gak punya uang kan gitu tugasnya kan gitu aja oke saran-sarannya begini supaya kita bisa mengalokasikan pahansos dan lain-lain Pak Haru untuk mural ini pernah ngobrol sama Pak Gubernur gak Pak Gubernur kenapa muralnya dihapus gitu ya mungkin kurang bagus kali gambarnya Pak Gubernur ya Pak Gubernur kan jago gambar juga ya oke terima kasih Pak Haru atas pengoparannya yang kita coba menyapa Pak Frans Adi Prasetyo selaku pengamat kebijakan publik Pak Frans kalau di tahun 90-an kita punya kritik dari lagu kemudian disampaikan oleh penyanyi legend kita Iwan Fals kemudian juga ada puisi dari Hairil Anwar nah di era pandemi ini kritik disampaikan melalui mural dan itu pun menjadi hal yang salah di mata pemerintah salahnya di mana nanti kita akan bahas setelah jeda pemirsa tetap bersama kami dalam program Jabat Terkini terjadi dengan iklim demokrasi di negeri ini kata Pak Haru tadi ya sudah lah mural ditanggapi dengan rileks saja dengan santai saja tidak perlu ada tindakan represif dari pihak-pihak tertentu untuk menghapus mural-mural tersebut Pak Frans berkaitan dengan kondisi di Indonesia saat ini dan kita lihat bahwa beberapa kota besar di Indonesia dari Jakarta Bandung, Bogor, Yogyakarta bahkan memberikan reaksi yang serupa terhadap pemerintah dengan memberikan kalimat-kalimat tendensius barangkali dengan karya muralnya sejauh ini bagaimana pandangan dari Pak Frans oke terima kasih jadi begini ya kalau misalnya terkait dengan perkembangan kritik nah mural atau graffiti jadi kita mesti bedakan dulu apa mural dan street art nah si mural ini bagian dari street art jadi ini soal penempatan dan itu memang biasa muncul sebagai bagian dari kritik melalui konteks jalanan jadi kalau misalnya saya akan bilang gini graffiti itu kan semua masalah estetika dan bombing gitu loh dia nyebarin nama gaya atau ciri khas nama senimannya karakter tertentu lah seperti monster binatang tubuh bentuk dan huruf-huruf berupa tipografi nah street art ini sebenarnya lebih strategis nah mural ini bagian dari street art yang dia dipasang di tempat-tempat tertentu dengan wacana tertentu terutama wacana-wacana isu sosial politik kemudian gampangnya gitu aja nah kadang-kadang mural ini dia jarang menggunakan spray chat ya atau seperti nah saya tidak tidak boleh bilang merek tapi jarang menggunakan spray chat seperti graffiti dia menggunakan chat biasa poster gede atau stensil yang poin utamanya adalah kritik-kritik terhadap isu-isu sosial nah street art atau mural ini belum tentu dia disebut graffiti tapi orang-orang graffiti pasti bisa dibilang bagian dari street art dan mural nah kalau tadi mbak sendiri bilang bahwa ini wacana 90-an bahwa ada kritik di terhadap pemerintahan maulai berbagai macam ornamen seni sebenarnya mural juga mural juga dan street art itu udah muncul banyak di beberapa kota terutama di Jakarta dan Bandung dan Jogja tiga kota ini sebagai salah satu epicentrum dari kemunculan graffiti dan mural di awal-awal tahun 90-an nah kalau cenderungnya Jogja Bandung dan Jakarta itu lebih agak mirip nah tapi dengan Jogja itu agak berbeda saya tidak akan coba main ke wilayah itu ya ke wilayah wilayah apa itu moral dan graffiti lebih detail lagi tapi saya coba main ke wilayah yang ini sebagai konsentrasi area ruang publik dan ada kebijakan yang mengatur tentang bagaimana ruang publik itu dikelola atau digunakan atau diberdayakan gitu loh kalau saya merujuk ke misalnya undang-undang ya undang-undang yang tersedia baik secara langsung maupun tidak langsung akan berkaitan dengan ruang publik misalnya ada undang-undang ruang terbuka hijau ada undang-undang penataan ruang nah kedua undang-undang ini pasti akan berkaitan dengan apa yang disebut dengan seni dekoratif nah mural itu bagian dari salah satu seni dekoratif itu termasuk graffiti juga nah celakanya kemudian ada undang-undang jalan dan trotoar yang kemudian nanti akan berselingsingan dengan kenapa mural-mural ini atau graffiti-graffiti ini lebih banyak muncul di jalanan atau di trotoar terkait dengan dinding-dinding yang ada di jalanan dan trotoar namun di sisi lain juga ada misalnya KUHP kalau tidak salah pasal 200 kalau tidak salah saya tidak salah sebut ini terkait dengan bagaimana kalau kita merusak dinding orang nah kalau kita merusak dinding rumah orang nah itu akan dikenalkan pasal itu nah tapi kan ini ruang publik ya jadi bukan ruang privat nah namun tindakan represif dari aparat ya bebelakangan ini juga malah bertentangan dengan beberapa hal kalau menurut saya kita coba merujuk kepada undang-undang dasar 45 pasal 28 tentang hak dan kewajiban warga negara ada juga tentang undang-undang nomor 39 ya tahun 1999 tentang hak asasi manusia terus ada undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional hak sipil dan politik bagi setiap warga negara yang hasil dari adjustment dari konvenan PBB nah aparatus yang melakukan itu juga terkait dengan peraturan kapoli sendiri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelanggaran pengamanan dan penanganan penyampaian pendapat di muka umum nah ini kan terkait semua dengan kaitan undang-undang ini kenapa saya harus utarakan itu lebih awal supaya kita bisa melihat bagaimana negara melihat konstruksi ini dulu gitu loh ini sebagai upaya dari masyarakat sipil ingin menunjukkan ada sesuatu hal yang ingin dia utarakan ada sesuatu hal yang ingin dia ungkapkan sebagai warga biasa terhadap pemerintahan tata cara kerja pemerintahan gitu harusnya negara atau pemerintah ya biasa aja gitu loh kalau dalam konteks seni benar tadi kata Pak Herwi harusnya biasa aja kalau dalam konteks seni ya juga biasa juga gitu ini 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 sebuah seni jalanan yang cukup biasa ya kalau misalnya mau diteruskan terus aja pusat terus gambarnya dan kalau memang senimannya memang mendukung tentang apa wacana keadilan sosial ya baiknya silahkan terus aja ini ini bagi saya ya mural atau grafi ini bukan terkait dengan seniman atau bukan seniman ini suara publik ya orang biasa yang menggunakan perangkat kerja visual sebagai protes terhadap situasi bernegara gitu loh nah kita coba flashback ke era-era dulu gitu ya ke era-era kolonial misalnya jelang-jelang kemerdekaan di Indonesia itu tahun 1940-an ya ada mural dengan dengan tulisan besar sekali teksnya hands of Indonesia terus ada juga freedom of glory of indonesian terus Indonesia for indonesian itu mural yang cukup besar jadi kita kita harus lihat ini dalam konteks yang lebih 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 luas lagi gitu loh kita saya coba melihat dari tiga poin tiga jenis mural yang sekarang ini banyak sekali beredar luar biasa dan tiga poin ini yang menjadi highlight dari dari pembicaraan kita hari ini misalnya terkait dengan penokohan wajah presiden gitu lah jadi menggunakan figur kepala negara ini kan sebenarnya mirip-mirip aja kalau mbak atau teman-teman atau bapak ibu sekalian pernah dengar ada band di inggris namanya sex pistol tahun 70-an dia memajang wajah ratu elisabeth 2 yang ditutup matanya persis dengan apa yang terjadi disini dengan tulisan God save the queen ini negara monarki loh bukan negara macam indonesia gak ada demokrasi-demokrasinya gitu loh apakah personel personel sex pistol ini ditangkap karena hal ini enggak lah ya kan nah kondisi Indonesia katanya negara demokrasi paling besar di dunia apa gak malu dengan situasi macam ini ini jadi olok-olok loh kalau misalnya melihat kondisi kayak gini saya harus lagi merujuk kenapa Indonesia mengalami degradasi demokrasi yang cukup signifikan Indonesia tuh sekarang peringkat 64 indeks demokrasinya peringkat ke 64 dengan poin 6,3 itu terendah dalam 8 tahun terakhir 8 tahun terakhir berarti kita bisa sebutkan 8 tahun terakhir tuh dan itu di bawah Malaysia di bawah Timur Leste di bawah Filipina indeks tertinggi memang dimiliki oleh Islandia yang 9,4 gitu ya kalau gak salah nah dimana kebebasan berekspresi itu kan jadi gini loh indeks demokrasi Indonesia kan turun rasis sejak reformasi nah kebebasan berekspresi ini kan bagian dari hadiah dari reformasi masa iya sih pemerintah yang sekarang ini mau mengkhianati reformasi mereka bisa duduk seperti sekarang ini berkat kerja dari reformasi gitu loh berkat kerja rakyat yang berdarah-darah nah tulisan-tulisan yang muncul misalnya 4040 tahun gitu ya itu kan itu tulisan yang ada teks hyper transfer protokol yang ada di website yang mesin pencari yang hilang ya biasa aja itu anggap aja itu sedang sedang sesuatu yang memang ditampilkan di ruang tadinya di layar monitor kemudian ditampilkan di ruang publik apa bedanya apa bedanya dengan tadi God Save the Queen dengan wajahnya Ratu Elizabeth gitu loh nah kemudian yang kedua ini yang tentang tulisan yang cukup banyak jadi perhatian dan mungkin relevan dengan kondisi saat ini misalnya tulisan Tuhan kami lapar ini kan permintaan manusia api loh terhadap kepada Tuhannya sebagai manusia yang beragama Indonesia sebagai negara yang beragama gitu loh ini seperti melayangkan doa kepada santu cipta yang biasa dilakukan di ruang-ruang privat di rumah atau di ruang-ruang semi privat di ruang-ruang ibadah gitu loh nah kali ini diutarakan dalam bentuk teks di ruang publik gitu loh nah tulisan-tulisan macam ini negara-negara lain juga banyak we are hungry lain-lain lah dan isu kelaparan ya Tuhan kami lapar isu kelaparan itu jadi isu yang paling signifikan sekarang di Indonesia di dunia makanya dunia melalui tangan PBB melalui tangan lembaga-lembaga global sudah sudah mengusung SDGs dan goal yang kedua adalah zero hunger zero kelaparan itu dari 17 goal yang muncul dalam SDGs yang sedang diutarakan yang sedang dikerjakan dan Indonesia sedang mengerjakan itu juga menjadi bagian dari dari SDGs dari dari apa dari kerja untuk negara-negara seluruh dunia untuk mengurangi mengurangi kelaparan jadi itu wajar aja gitu loh kita apalagi dalam situasi COVID macam ini nah baru-baru ini misalnya saya temui tulisan yang sama nih ya Tuhan saya lapar ini parodi dari tim logo NBA Lakers Lakers jadi lapar gitu ya tulisan ini ada muncul di subway di deket Staples Arena di Los Angeles masa iya Indonesia akan mengirimin mengirimkan tim ke sana untuk menghapus ini hanya karena ini tulisan Indonesia eh come on yang tulisan tadi tahun 40an itu tulisan dalam bahasa Inggris dan itu gak dihapus era kolonial ya baru-baru ini beberapa hari belakangan saya baca berita menyedihkan gak kira-kira kalau misalnya kita hari ini harus meminta kepada pemerintah untuk hal-hal yang sangat elementer agar aparatus tidak menangkap orang-orang yang angkat poster atau angkat sesuatu untuk menunjukkan minta tolong kepada presidennya warga negara meminta tolong kepada presidennya ini kan mengaspirasikan bahwa kalau gak salah ya tulisannya gini pak tolong kami peternak beli jagung dengan harga yang wajar dimana letak salahnya ini kan warga negara yang minta bantuan kepada pemimpin negaranya kok orang jadi dia sama dengan orang beragam minta bantuan kepada Tuhan apakah ada polisi Tuhan yang akan menangkap mereka seperti aparat menangkap orang tersebut yang katanya orang ini kemudian di penjara kan aneh banget terus ada tulisan yang satu murah lagi yang menjadi jadi insight saya dalam konteks sekarang ini ada tulisan yang warga diminta sehat di negara yang sakit ayolah ini ada 230 negara yang sedang sakit ada 7,8 miliar warganya yang diminta sehat dalam situasi covid ini ya Indonesia salah satunya 270 juta warga Indonesia harus sehat dalam situasi covid kayak gini walaupun negaranya sakit lah salahnya dimana ya memang benar lah negara Indonesia sedang sakit semua negara di seluruh dunia sedang sakit warganya diminta sehat iya cuman bagaimana peran pemerintah untuk membuat warganya sehat benar tadi kata Bapak Haru ada undang-undang karantina wilayah misalnya yang tidak mau dikerjakan Pak bukan ini ini tidak mau dikerjakan mereka pakai istilah-istilah yang lain istilah lockdown PPKF mereka tidak pernah mau menggunakan kata-kata dalam perbincangan kita sebelumnya saya sudah bilang mereka tidak pernah mau menggunakan kata karantina wilayah karena itu akan mengejas ke undang-undang itu gitu loh nah ini kan Indonesia kan sering-sering main-main di kata-kata ini loh kalau yang kata-katanya nggak sesuai nggak akan mau nah dalam konteks yang baru misalnya Indonesia sedang sakit iya bukan hanya karena misalnya tentang COVID misalnya Indonesia korupsi gimana nggak sakit Indonesia skornya 37 dari 100 berangkat berada di peringkat 102 itu mengerikan sekali gitu loh dan maaf-maaf ya di Provinsi Jabar Jabar itu nomor satu korupsinya di Indonesia gimana rakyat nggak bilang Indonesia ini sedang sakit terus kita diminta sehat terus apalagi terbaru-baru dana bantuan untuk rakyat korupsi oleh 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 aparatus negara sendiri tadi Bapak bilang sebenarnya udah udah dimintain bancos tidak punya uang pengalokasi ini yang bener dong gitu loh apakah memang kuatan gini loh terkait moral apakah memang kuatan kritiknya memang tidak terlalu bermoral apakah moral tersebut dianggap sebagai vandalisme karena tidak ada izin ini kan aneh lalu bagaimana moral itu dibuat di ruang privat di ruang pribadi jika misalnya moral itu ada di tembok saya pribadi di rumah pribadi begitu ya Pak di rumah pribadi saya yang buat sendiri gitu loh dengan gambar yang tidak ada cabut pautnya dengan apapun gitu loh terus kemudian misalnya gambarnya bilang Tuhan saya lapar ya itu minta tolong saya terhadap Tuhan terus kenapa jadi pemerintah yang riwa gitu loh dengan kondisi kayak gini apakah apakah pemerintah berhak menghargai urusan privat iya apakah pemerintah berhak menghargai urusan privat ya ini kan aduh gimana ya bagi saya moral tersebut patut diakresiasi menuai kritik tepat dalam kondisi sulit seperti ini setidaknya pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah juga bersemangat untuk bekerja lebih baik gitu loh bukan malah melakukan hal-hal yang tidak substantif dan signifikan macam ini gitu loh dalam melayani melindungi publik kan harusnya udah-udah diamanatkan dalam undang-undang apalagi dalam kondisi yang sekarang mau melaksanakan mau melaksanakan undang-undang untuk karantina wilayah sesuai dengan undang-undang kesehatan karantina tidak mau dilakukan bagaimana gitu nah itu 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 sebagai intro aja gitu loh jadi negara ini udah bukan lagi kayak negara demokratis gitu loh tadi Pak Heru bilang masih untung ada oposisi ya saya senang karena salah satu ciri negara demokratis itu masih ada oposisi nah sekarang oposisinya rakyat pun udah bergerak menjadi oposisi sebenarnya kalau dalam konteks ini saking udah udah-udah udah tidak tidak apa ya mungkin tidak percaya mungkin di satu sisi kesal di satu sisi juga merasa ini apa yang terjadi dengan situasi kayak gini ya seni adalah pelampiasan menurut saya pelampiasan yang paling signifikan yang paling mungkin dibanding harus misalnya nanti kalau demo dianggap melanggar PPKM gitu loh atau menghubungi orang-orang seperti apa Pak Heru di pihak DPRD nah kadang-kadang tapi kan gak semua warga juga memiliki akses ke sana dan ada juga yang skeptis dengan arah sana jadi ini negara udah decline udah mengalih penurunan dalam konteks demokrasi dia menuju ke arah otoritarian dengan tindakan ekspresif dan kontrol terhadap oposisi termasuk kontrol terhadap rakyatnya mungkin gitu aja ya baik terima kasih Pak Franz kita beralih pada Pak Anton Susanto selaku pengelola GSPI dan juga dosen Universitas Pendidikan Indonesia Pak Anton sebenarnya mural sendiri bisa dikategorikan sebagai langkah kreatif dari para kritikus berkaitan dengan kondisi sosial yang ada saat ini bahkan di masa lampau Pak Anton baik terima kasih selamat malam Pak Haro juga Pak Franz saya mau rala sedikit di dalam pertemuan ini saya menjadi seorang artis mural saya mewakili dari komunitas mural Bandung dimana saya di komunitas ini kami punya banyak sekali anggota yang isinya juga kelompok-kelompok komunitas-komunitas juga perorangan para seniman-seniman mural dan kami bergerak di dinding-dinding baik ruang-ruang pribadi maupun di ruang-ruang publik dalam halnya dengan tema hari ini sebenarnya menanggapi dengan Pak Haro sampaikan tadi tentang tidak perlu terlalu reaktif sebenarnya saya ingat ada ini ada apa ya dialog di dalam film serial Homeland pada saat negara sedang dalam keadaan genting presiden itu didesak ayo Bu Presiden Anda harus memberikan respon bukan reaksi Anda tidak boleh bereaksi Anda harus memberikan respon itu dua hal yang sangat berbeda reaksi begitu digambar langsung dihapus itu reaksi yang mengakibatkan ingatan kita sekarang disegarkan terus ya sampai hari ini kita terus masih membahas gambarnya sudah dihapus tapi yang tidak bisa dihapus adalah gambar itu di media sosial yang terus beredar terus menjadi energi terus menjadi inspirasi karena reaksinya yang tidak tepat tadi responnya tidak terjadi karena reaksi itu yang lebih dominan karena reaksi dengan respon itu dua hal yang berbeda respon yang diharapkan tadi Pak Frans bilang adalah bagaimana pada saat rakyat merasa lapar ya diselesaikan urusan itu itu kan respon ya tahap pekerjaannya sangat panjang jadi ini memang bagi saya sih seniman dan rakyat juga terus pemerintah juga lagi sama-sama belajar menghadapi situasi saat ini dan sebenarnya kalau saya melihat dari proses berkarya itu tadi Pak Frans bilang kalau graffiti itu ada kumbing biasanya dengan cat semprot itu prosesnya relatif lebih cepat pembuatan karya dengan cat semprot itu waktunya lebih cepat sementara sementara pembuatan karya dengan mural melukis dengan cat di dinding biasanya menggunakan kuas itu proses itu biasanya lebih lama artinya orang bisa melihat itu dari awal sampai akhir itu perlu misalnya satu hari full atau beberapa hari kalau bombing gitu ya dalam hitungan menit atau dalam hitungan berapa jam selesai tidak ada jejaknya lagi gitu kecuali tagging-taggingnya aja tanda-tanda simbol-simbol yang mungkin hanya dimengerti oleh komunitas-komunitas tertentu aja gitu nah saya melihat karya-karya ini pada saat dia dibuat di permukaan dinding dimanapun gitu ya itu menjadi sebuah ekspresi ada seniman punya gagasan dia menjadi sebuah ekspresi dia kemudian dengan kecerdasannya dan estetikanya dia mengolah ekspresi itu sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah karya dan kemudian orang melihat itu pada pada tataran itu sebagai dilihat sebagai sebuah itu setelah jadi menjadi sebuah produk menjadi sebuah karya tapi kemudian orang melihat itu menjadi ada buah-buah tafsir nah tafsir ini kemudian yang berkembang menjadi luas kalau kita lihat di gambar yang 404 itu juga sementara kan tidak pernah mereference nama orang tertentu ya mbak ya dia tidak menyebutkan nama orang tidak menunjukkan identitas negara manapun gitu ya identitas apapun gak ada kecuali itu adalah tekstur yang biasa kalau orang-orang sekarang sudah terbiasa dengan internet pada saat itu tidak muncul di mesin pencari atau keluar informasi error seperti itu jadi saya pikir ini juga senimanya juga sudah cukup rapi menyampaikan ekspresinya kemudian tafsirnya yang itu menjadi lebih brutal tafsirnya jadi melebar kemana-mana tafsirnya terus berkembang terus bergulir sampai kemudian itu di asosiasikan dengan simbol figur pemimpin sebuah negara lah itu yang kemudian memancing reaksi yang berlebihan dan membuat sekarang jadi tambah besar kan semakin itu dihapus itu selesai dalam satu hari dihapus gambarnya tapi itu mempercepat proses penyebaran di media sosialnya artinya interpretasi tentang kritik kritik itu kan interpretasi bahwa gambar ini mengkritik itu itu kan interpretasi kita karena senimanya gak pernah bikin statement dulu dia tidak ditangkap terus ngasih statement menjelaskan bahwa ini kritik kita menginterpretasi dulu bahwa wah ini jangan-jangan kritik kemudian adalah reaksi dihapus dan sebagainya jadi konsep tentang kritik ini bisa jadi itu karena interpretasi kita jadi mungkin perasaan bahwa sadar rakyat saat ini juga bagaimanapun juga saya rasa kita hidup dengan tradisi feudal yang mengakar ya kan dimana figur pemimpin figur raja itu dianggap harus selalu hadiah nah di alam bawah sadar ini mungkin pada saat kita kehilangan figur pemimpin ya rakyat akan merasa ya terus dimana ya saya harus merujuk pada siapa karena di masyarakat feudal kan biasanya gitu segala sesuatu itu keputusan ada di pemimpinnya dan mungkin ini yang terus masih berlanjut dan cara-cara reaksinya juga mungkin feudal juga ya karena merasa sebagai ini yang main hajar jadi saya rasa ini itu ekspresi itu kebebasan ekspresi tadi yang Pak Fresh bilang kalau itu kemudian dilukisnya di ruang pribadi di kamar yang hanya saya sendiri yang lihat apakah itu juga harus dihapus juga kan belum tentu juga karena gambar itu pada saat tidak direaksi dengan berlebihan pada saat itu kemudian tidak di besar-besaran mungkin yang melihat gambar itu juga hanya beberapa orang aja yaitu area yang dilewatin oleh lalu lintas orang yang jauh lebih sedikit dibanding dengan yang sekarang kita bisa sama-sama lihat di media sosial jadi jangkauannya gambar itu sebagai karya sebenarnya terbatas yang menjadi tidak terbatas pada saat orang menginterpretasi ini sebagai sebuah kritik kemudian ini menyebar secara viral itu jadi yang lebih yang lebih gencar yang tadi ini kan perkembangan berpikir orang melalui media sosial ini yang kemudian kita jadi punya sebuah apa ya pemikiran yang sama perasaan yang sama bahwa mungkin itu memang sebagai sebuah kerinduan terhadap figur pemimpin misalnya gitu ya atau yang misalnya tadi teks yang tentang Tuhan kami lapar juga ya yakin kita juga bukan wakil Tuhan juga ya jangan-jangan Tuhan tidak memberi wangsit kita juga buat menghapus tulisan itu dan pada faktanya beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman seniman bikin program donasi untuk sesama seniman kami mengirim ikisan uang atau makanan untuk seniman diam-diam gitu karena kami mencari data seniman-seniman yang mungkin memerlukan gitu ya lagi isoman atau lagi dan ada yang begitu kita kirim responnya adalah memang saya udah berapa hari ini gak bisa beli beras kan itu itu sudah merepresentasikan bahwa ya Tuhan kami lapar dan itu adanya di Bandung bukan di daerah yang jauh di perbatasan Indonesia gitu ya itu di Bandung kok istiwanya ada di Bandung hidup di kota Bandung juga gitu dan saya rasa itu juga teks yang tidak salah dan masyarakat kita sejak adanya media sosial gitu orang udah biasa menulis ya di dinding gitu di wall gitu orang jadi menyampaikan pikiran perasaan ekspresi segala macam di dinding itu ya sama aja kayak kita di wall media sosial gitu terus kemudian ini pindah ke dinding yang biasa gitu yang itu jadi viral pada saat itu disebarkan di media sosial fotonya terus menyebar kemana-mana itu tidak mungkin punya daya sebar atau vibrasi yang besar kalau itu tidak di amini juga oleh masyarakat jadi semakin masyarakat merasa terwakili itu akan terus disebar bahwa eh ya bener eh aku te susah lapar gitu iya jadi jadi saya saya rasa juga masyarakat juga akan jujur ya karena yang memang kemudian menyentuh banyak sangubari ya itu mungkin akan punya dampak viral ya dibanding karya itunya sendiri aslinya sendiri sih gitu oke gitu mungkin ya Pak Anton kalau untuk teman-teman di komunitas seniman mural Bandung ini sendiri ada berapa jumlahnya? lebih dari 100 yang kita berinteraksi ya karena waktu kita bikin mural di dinding babakan seliwangi ini juga itu kita melibatkan lebih dari 500 seniman di Bandung berbagai komunitas itu terlibat dan sejauh ini sih kalau komunitas mural Bandung itu juga mengerjakan beberapa program mural jadi ekspresi di ruang-ruang publik itu banyak caranya banyak metodenya kalau yang graffiti waktunya singkat dia milih tempat dimana aja biasanya tempat-tempat itu memang mengundang ini teh mengundang inspirasi ini harus dikasih sesuatu biasanya ada dinding itu gak sembarangan juga mungkin apa dinding ini kotor atau dinding ini ditandai pernah ada peristiwa apalah orang gak sembarangan juga milik dinding biasanya mungkin dinding-dinding yang punya lokasi-lokasi tertentu yang bisa dipahami oleh komunitas-komunitas tertentu juga ya ada audiensnya moral itu sendiri juga sebagai sebuah ekspresi pribadi itu mulai dari aktivitas yang benar-benar ekspresif dia membuat karya bisa dimanapun gitu ya di ruang publik atau di ruang pribadi itu sampai menjadi juga sebagai sebuah profesi jadi siman-siman mural juga karena sekarang karya-karya mural kan apresiasinya sudah semakin banyak kita bisa melihat karya-karya mural di ruang-ruang restoran di kafe, di hotel gitu itu juga hadir bagaimana apresiasi masyarakat terhadap karya-karya mural dan pembuatan karya-karya di ruang publik itu bisa kita melakukan secara spontan gitu ya dengan diam-diam kita bikin terus tiba-tiba besok ada aja karya ini tapi kalau yang di mural Bandung kalau program mural Bandung yang kita bikin biasanya kita itu kerjasama dengan masyarakat sekitar atau pemerintah sekitarnya jadi kayak misalnya kita nih mau ngelukis di tembok babakan Siliwangi kan itu tuh berlumut gitu ya kita laporan ke kelurahan laporan ke keluarga masum gitu ya ini ada proses ini ngajakin mahasiswa ngajakin segala macem yang sampai akhirnya ya kelurahan tuh bantu buat bersih-bersih gitu ya terus dindingnya kita bagi-bagi seniman ada berapa 500 meter gitu yang digarap jadi ada proses jauh sebelum karya itu dibikin di atas dinding ada proses-proses yang kemudian interaksi sosial yang dibangun atau kayak di Cibunut atau di Blokupat gitu ya kita bikin moralnya itu kerjasama dengan warga sekitar jadi prinsipnya sih bagaimana karya itu kemudian hadir memberi nilai baru pada ruangnya itu ada gang gitu yang biasanya gelap tapi pada saat ada mural mungkin orang itu keunting gitu ya gak terlalu serem takut dan biasanya bau pesing gitu ya kalau jalan-jalan sempit yang agak-agak kotor agak gelap biasanya bau pesing tapi kalau ada lukisan ada mural minimal orang itu jadi berpikir dua kali lagi jadi bagaimana kekuatan karya seni itu menjadi penggerak bisa menjadi sebuah kritik bisa menjadi sebuah inspirasi atau juga mengubah perilaku masyarakat gitu jadi betul kan Frans bilang tadi bahwa karya seni itu menjadi sebuah media yang efektif dia bisa dia bisa jadi apapun sebenarnya gitu ya mau mengkritik ya bisa tapi selain mengkritik juga kan kita bisa melakukan hal yang lain misalnya memberikan dapat pada masyarakatnya misalnya yang langsung sehingga masyarakatnya karena merasa memiliki dan merasa terlibat dalam proses pembuatannya kayaknya sih mereka gak akan merusak ya karena itu dan gak akan komplain gitu gak akan dilaporin wah yang saya ini dicoret-corot dicoret-corot jadi ada banyak cara sih metode bahkan ya buat kami sih di komunitas kami itu juga ekspresi setiap seniman itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing mereka boleh mengekspresikan dirinya dengan cara seperti apapun gitu cuma di dalam program Mural Bandung biasanya sih kita melibatkan partisipasi dan kolaborasi dari masyarakat gitu sehingga karya-karya dari komunitas Mural Bandung sih biasanya ya itu masyarakatnya terlibat juga bikin jadi menghindari dari komplain menghindari dari perusahaan juga gitu ya kan biayanya cukup juga ya harus nyari sebagainya bahwa Bapak ini waktu kita sangat terbatas sekali tidak terasa perbincangan kita sudah hampir menekati satu jam barangkali ini segmen terakhir kita ke Pak Haru dulu baik sebelum saya beralih ke Pak Haru dan narasumber yang lain dulu saya akan berikan jadi iklan terhadap program kita sesaat lagi kita akan kembali dalam program jambar terkini Mural bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan ekspresi dan juga kritik terhadap hal apapun yang terjadi di masyarakat saat ini khususnya dan ternyata untuk menciptakan suatu mural diperlukan adanya proses yang panjang untuk bisa menghasilkan karya seni tersebut kita langsung saja mendengarkan statement closing statement dari ketiga narasumber saya malam hari ini yang pertama saya silakan kepada Pak Haru Suandaru SSIMSI selaku anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKS selain tadi cuekin aja santai aja relax aja apa yang harus dihadapi pemerintah saat ini Pak Haru ya saya kira sama saya Kresanti jadi pemerintah jangan sibuk ngapusin murah gitu ya mendingan tenang kalem aja jangan ngobrol aja Kang Anton Kang Pan seperti ya bagaimana baiknya gitu pemerintah ya alokan silang saja bakso seperti ya terus PPKM dilaksanakan silahkan berjualan tapi gak boleh berkerumun ya bagiin masker gitu ya menurut saya gitu aja jadi jangan jadi riwel apalagi polisi mencari siapa membuat murah dan saya kira kalau itu diteruskan oleh pemerintah percayalah pemerintah itu akan kalah melawan rakyat jadi jangan coba-coba gitu ya jadi dengarkan keluhan rakyat lalu rumuskan formulasikan dalam kebijakan ya dan saya kira memang tugas pemerintah kan begitu pemegang kedaulatan itu rakyat sehingga jangan coba-coba saya kira melawan rakyat itu karena anda tidak akan berhasil oke dan kita undang kembali Pak Franz berkaitan dengan pembahasan kita malam hari ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah terhadap kritik sosial yang ada saat ini melalui mural Pak Franz Pak Franz ini kan terkait dengan visual jalanan terkait moral dan graffiti ini kan masalahnya tentang estetika nah estetika ini kan estetika yang mana estetika perseorangan estetika komunitas atau estetika kekuasaan jadi setelah Indonesia memiliki undang-undang IT yang super karet ini masa iya sih nanti Indonesia akan memiliki undang-undang mural gitu loh jadi kita akan kalau kita mau beli chat pilot atau chat harus minta izin dulu ke kantor polisi atau ke korami dan lain-lain jadi kita ini selama ini memang masih berkutat dengan selebrasi ceremonial simbolisasi yang tidak substanti ya jadi apakah misalnya kritik-kritik itu tidak bisa ditetapkan di dalam konteks dan proporsi tertentu terhadap negara gitu loh publik dan negara juga sebenarnya harusnya sadar bahwa misalnya keberadaan oligarki yang merusak gunung tambang atau lahan pertanian yang digusur paru-paru dunia dengan kebijakan-kebijakannya yang dihilangkan di Kalimantan misalnya jadi siapa yang melakukan vandalisme ini jadi moral itu bukan bagian dari ini kan ya itu tadi saya bilang ini masalah estetika estetika seorang seorang bisa suka atau tidak suka dengan gambar itu komunitas bisa suka atau tidak suka dengan gambar itu termasuk kekuasaan bisa suka atau tidak suka dengan gambar itu kalau dalam tradisi bombing misalnya tadi mungkin Mas Anton juga tahu kalau misalnya sesama perseorangan tidak suka dengan moral ya bombing tutup aja tapi kan ini konteksnya bukan ke arah sana konteksnya bukan ke arah sana jadi pemerintah itu jangan seperti kompas moral gitu loh yang bisa muter-muter terus langsung tunjuk oh cari-cari siapa yang salah atas konteks ini gitu loh jadi harusnya pemerintah itu menunjukkan siapa sih yang sebenarnya menciptakan kerugian atas common resources atau vandalisme yang muncul dalam konteks bernegara dengan kondisi demokrasi yang mengalami keturunan penurunan luar biasa seperti ini apalagi dalam kondisi COVID yang masyarakat sangat apa ya sangat mengalami degradasi dalam berbagai sektor yang harusnya negara hadir dalam konteks ini gitu loh dan murah mungkin jadi salah satunya cara untuk mereka melampiaskan ini dan menyuarakan ini dan kenapa harus menjadi risih gitu dengan itu anggap aja itu sebagai titik balik untuk pemerintah bekerja baik kalau pemerintahnya merasa ini sebagai sebuah tindakan subversif di sebelah mana subversifnya salahnya di sebelah mana oh ini rakyat yang mengadu kepada pembinaan negaranya jadi santai aja gitu selesaikan aja hal-hal yang substansial gitu masih banyak permasalahan negara ini yang harus dikerjakan baik tidak bijak rasanya pada saat ada lukisan mural di beberapa lokasi yang ada di kota besar ini disinggungkan dengan peraturan perdaka 3 betul betul sekali jadi kalau perdaka 3 perdaka 3 ini kan misalnya terkait dengan K3 ini kan berarti kalau mengusuh kepada perdaka 3 dia perdaka yang berdasarkan apa yang disebut dengan otoritas kekuasaan yang ini boleh yang ini tidak boleh nah kalau misalnya yang tadi komunitas seperti teman-teman yang dia menggambar dengan dia mengikuti tata cara birokrasi baik birokrasi secara struktural maupun secara sosial ketika menggambarkan sesuatu misalnya di babakan siwangi atau beberapa tempat-tempat lain tadi yang disebutkan apakah itu tidak merusak perdaka 3 yang ternyata enggak kan berarti kan ini jadi kayak standar ganda gitu loh yang ini boleh yang ini enggak boleh jadi boleh dan enggak boleh itu berdasarkan apa ini karet lagi gitu loh berdasarkan apa berdasarkan selera siapa selera estetika siapa gitu loh selera estetika penguasa selera estetika aparat atau selera estetika komunitas atau selera estetika persorangan dan saya pikir sebagai negara yang konon katanya sebagai negara demokrasi paling besar di seluruh dunia harusnya memberikan kesempatan untuk orang berekspresi dengan berbagai hal sepanjang dia tidak merugikan orang lain dan kalau merugikan orang lain itu ada undang-undang yang memang misalnya bisa membuat dia menjadi terhukum seperti tadi saya bilang ada KUHP nomor 200 kalau kita merusak properti orang lain gitu loh terus ada undang-undang lain yang tadi saya sebutkan di awal jadi jangan dikaitkan dengan hal-hal yang kayak gitu gitu loh jadi moral bisa jadi sebagai bahan dekoratif saya setuju sebagai dekoratif kota tapi moral juga bisa jadi bahan sebagai bahan bahan kritik kritik kota yang muncul dari kota suka nggak suka itu muncul dari wilayah urban gitu loh terhadap pemerintahan yang sedang terjadi terhadap kondisi yang sedang terjadi gitu gak hanya tentang pemerintah loh tentang banyak hal tentang banyak kritik bisa tentang banyak hal tapi mungkin dalam kondisi sekarang kritik terhadap pemerintah ada yang paling signifikan oke terima kasih Pak Franz langsung saya saya kepada Pak Anton berkaitan dengan eksistensi dari teman-teman komunitas seniman mural Bandung akankah terhenti karena memang saat ini menjadi salah satu fokus dari pemerintah singkat saja Pak Anton enggak saat ini bahkan tapi juga lagi menggarap sebuah proyek beberapa proyek bahkan di ruang-ruang publik yang akan segera kita realisasikan gitu ya Pak ya dan ini akan segera jalan kita sih tetap jalan terus dan buat pemerintah kalau memang pemerintah itu sekarang rajin gitu mencari siapa yang bikin mural gitu ya ya itu terusin aja cari tapi kasih hadiah reward gitu kan oh ini muralnya bagus nih jadi ya kasih atuh uang penggantinya atau BPJSnya bayarin oh kerja outdoor kan jadi pemerintah harus terus mencari proaktif tapi kasih reward juga jangan cuma nyari yang kemudian mengkritik yang belum detuh juga sebenarnya gitu jadi lebih fair aja dan buat teman-teman seniman mural juga penting seperti yang Pak Fren sampaikan kita juga harus tahu juga tentang payung hukum yang ada di negara kita kita harus paham juga aturan-aturan sehingga kita bisa lebih cerdik dan lebih cerdas juga membuat karya-karya di ruang publik tapi yang paling utama sih pemerintah mending nyari pelukis mural dikasih pujian dikasih reward gitu ya supaya oh chatnya udah beli sendiri nih gantiin aja gitu atau kasih kerjaan aja gitu pasti jadi lebih bagus lagi kotanya terima kasih banyak Pak Anton Pak Frans dan Pak Haru atas pembahasannya malam hari ini setidaknya ini membuka mata kita bahwa bukan hanya seniman bukan hanya pejabat bukan hanya masyarakat yang ada di Indonesia saja yang membutuhkan adanya pemimpin yang mengayomi masyarakatnya di situasi seperti saat ini setidaknya solusi-solusi dan juga kebijakan yang bersifat humanis yang sangat dibutuhkan saat ini saya Chris Santi pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.